selamat menikmati selamat datang lagi ke channel eksperimen trader aku Muhammad Hidayat bin Hairudin terima kasih kerana menonton channel ini hari ini aku ada di platform Olim Trade selalu aku main di ok option kan hari ini pada hari sabtu ni malam minggu ni di pair EURUSD OTC biasalah hari minggu mestilah ada OTC aku menggunakan platform platform Olim Trade untuk penerangan ok hari ini aku nak tunjukkan ok sekejap ya aku tengok moment moment ada tak ok kalau ada moment aku akan entry kita akan sekejap nanti tengok macam mana kalau ada entry ok kita tengok ada support ok ni dah cantik dah ni sebab kita ada nampak sideway ok ok ni sideway ok sekejap lagi aku akan entry sekejap sekejap oh lambat sikit aku lambat lah ok kalau menggunakan bin option ni aku galakkan supaya internet korang mesti stabil supaya kita punya entry tak lag ok kalau gunakan Olim Trade dengan IQ Option ni berbeza sedikit kalau korang tahu kalau korang tak tahu lah berbeza sikit bagi aku berbeza sikit ok berbeza pada ok sekejap sekejap ok aku rasa aku akan entry disini sebab aku tengok disini memang sideway gila-gila namanya ok aku run Johor aku akan cakap gila-gila ok sekejap lagi dia akan push bawah sebab aku tahu dia akan naik bawah sebab ini keadaan macam ni adalah keadaan dia akan naik turun sahaja ok ok tapi kelemahan mesti ada kelemahan tentang Olim Trade bagi akulah ok tapi yang biasa gunakan Olim Trade tak apalah ok aku nak entry satu disini dua ok ok tiga ok aku dah push lagi aku push lagi empat lima ok aku layer disini ok macam forex pula aku buat aku layer disini ok tapi kita layer pada masa jangka masa yang pendek ok ok tapi ada kelemahan pada kalau korang tengok pada entry aku ni dia akan berlawan arah juga sebab dia lain daripada IK Option kalau IK Option dia satu candle tu dia dah kalau kita entry tinggal 28 saat kita boleh dapat profit tapi disini dia bagi satu minit lebih lagi untuk kita tunggu keuntungan kita tu kita risk tu aku boleh bagi 70% untuk profit 30% aku boleh loss ok macam tu lah kalau macam ni aku masih ragu-ragu lagi tapi aku jangka dia akan pergi di atas untuk untuk mencari resistance kita tengok macam mana itulah kelemahan yang ada pada olim trade bagi akulah ok ok kalau kita tengok ok kita tengok lah masuk kan ok semua dah masuk itulah kejangkaan aku ok kalau korang tengok aku pun tak perasan dia masuk dia akan masuk ok disini aku nak cakap menggunakan menggunakan olim trade ni aku cadangkan gunakan multi time frame menggunakan bolegy band itu lebih selamat kalau dibandingkan IQ option disini korang boleh adjust multi time frame daripada 1 minit 2 minit 3 minit jadi korang boleh tahu dimana korang nak entry kalau tengok kat situ ada cecah bawah tu pun kita boleh entry tapi kalau di IQ option di olim trade ni aku tak yakin lagi dia boleh buat macam tu ok aku akan ambil entry juga tapi aku akan ambil entry satu kali saja sebab aku dalam layer banyak sangat ok lepas tu aku dah done lah itu cukup lah satu hari kalau korang nak tahulah macam inilah menggunakan bolegy band di olim trade kita kita tengok multi time frame daripada 1 minit ke 15 minit ok disini aku aku akan ambil entry sekejap aku tengok tempat-tempat mungkin disini lah mungkin ok 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 aku terlambat tengok kalau lag sikit habis tak jadi kalau betul-betul lah ok kita tengok ok 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 disini lagi aku fikiran aku masih mengatakan profitnya masih 70% dan lossnya masih 30% ok keyakinan untuk loss tu masih ada tak ada 100% ok penggunaan strategi macam mana hebat strategi mesti ada loss jangan anggap jangan anggap strategi tu memang padu lah tak adanya tak ada loss tu mesti kita alami sebagai trader kalau tak ada loss ipul lah macam kita lah manusia kita bukanlah perfect sangat bukanlah sempurna sangat tapi kalau Allah tu nak bagi rezeki dibagi jangan risau kita berdoa je lah ok insyaAllah ok bagi aku sebagai seorang trader ni kan bagi aku pendapat aku sebagai trader ni adalah semata-mata fantasi saja fantasi ok pendapatan tepi saja kalau korang berfikiran di situ korang nak belajar je insyaAllah insyaAllah korang boleh fokus pada pekerjaan fizikal tu kat luar tu ok pekerjaan fizikal tu lebih murni lah bagi aku jadi kalau korang masuk ke masuk ke platform-platform broker platform-platform trading ni orang tak kira meta trader ke IQ option ke binary ke MOC tu tak terganggu ok lakukanlah apa yang ada di luar semacam ngaji Quran ke kan ok buat amalan-amalan yang baik ke kan insyaAllah korang boleh kawal MOC tu jangan terlampau terlampau MOC tentang market-market ni ok kalau nak habis battery tu lah ok itu yang aku akan cerita sebagai trader ok kalau korang nak nak padu lagi kan korang kena belajar lah lagi alami kegagalan tu ok kalau korang nak gunakan cara-cara yang bagus kan menggunakan cara-cara yang bagus menggunakan indicator indicator tu korang kena backtest backtest lah tak kira lah korang nak cara macam mana menggunakan backtest selalunya menggunakan backtest kita berlatih macam aku aku pun berlatih juga bukanlah aku baik sangat betul tak kita tengok ada lagi tak ada moment baru kita ambil ok ok itulah guys jangan lupa subscribe dan like ok aku dah malam ni apapun semoga wajib jaya dan sihat selalu ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada eksperimen trader salam sejahtera dan selamat malam ok terima kasih selamat menikmati